Tim gabungan Polda Jawa Tengah berhasil membekuk kawanan perampok spesialis pembobol berangkas gudang Indomarko lintas provinsi di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam aksinya tersebut, selain di wilayah Jawa Tengah, kelompok ini telah berhasil membobol berangkas gudang makanan ringan di 14 TKP, termasuk di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Tim gabungan Resmo Polres Brebes dan tim Jatan Ras Polda Jawa Tengah berhasil membekuk empat orang pelaku perampokan spesialis pembobol berangkas gudang Indomarko Kabupaten Brebes. Keempat pelaku tersebut yakni Ahmad Soleh, Indra, dan Maulana Ferdian yang merupakan warga Jawa Barat serta Muhammad Mustan warga Jakarta Timur. Kapolres Brebes yakni AKBP Guntur Muhammad Torik mengatakan, dari hasil penyelidikan laporan adanya pencurian, para pelaku berhasil ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda, yakni di wilayah Subang, Cikampek, dan Indra Mayu, Jawa Barat. Dalam aksi terakhirnya, kawanan pelaku ini membobol gudang Indomarko di Jalan Pantura, Tanjung Brebes, dan berhasil menggasak uang tunai sebesar 67 juta rupiah, serta makanan ringan senilai 192 juta rupiah. Dari penyelidikan sementara, kawanan ini telah beraksi di 14 TKP, yakni wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Di mana para pelaku ini sering melakukan tindakan yang sama di beberapa titik gudang-gudang pergudangan di TKP di luar daripada wilayah Jawa Tengah, yaitu TKP di luar Jawa Tengah yang terjadi di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Jadi dengan hasil pengungkapan ini, berarti ada satu jaringan terkait dengan pembobolan gudang-gudang. Menurut salah seorang pelaku, gudang Indomarko memang menjadi sasaran pencurian kelompoknya. Bahkan mereka mencari keberadaan gudang tersebut melalui Google Map yang ada di handphonenya. Cek lokasi, berapa lama proses dari Google Map, cek lokasi itu untuk melakukan aksi itu berapa lama? 3 jam, 4 jam. Wah, 3 jam, 4 jam. Terus bisa tahu gudang di situ ada uangnya itu bagaimana? Random atau gimana? Karena pernah dengar-dengar kita kenapa uangnya awalnya itu. Dengarnya bagaimana? Dari tangan para pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni berupa peralatan yang digunakan untuk membobol gudang, serta barang bukti, barang curian. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agus Supramono, Semarang TV